Pemirsa kampanye anti tembakau semakin kencar dilakukan. Salah satunya membatasi ruang gerak konsumen produk tembakau ini dengan kawasan bebas rokok. Meski diwajibkan faktanya, masih banyak tempat umum seperti gedung perkantoran dan cafe restoran justru minim area bebas merokok. Terganggu sih lumayan, soalnya kan gimana dia ngerokok yang kena dampaknya kita negatifnya. Kayak gitu itu kan penyakit ya yang kita hirup. Jadi saya merasa terganggu kalau di sekeliling banyak yang ngerokok. Inilah keluhan sebagian warga ibu kota yang bukan perokok. Mereka terganggu akibat asap rokok. Sedianya keluhan ini tidak perlu terjadi jika pemerintah tegas dalam menegakkan aturan. Aturan yang dimaksud adalah kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, juga Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan mengandung zat adiktif berupa produk tembakau. Bahkan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 51 disebutkan setiap kawasan tanpa rokok, diwajibkan menyediakan tempat khusus untuk merokok. Namun, fakta yang ada area tersebut justru minim. Di kantor-kantor, di apa, itu belum disediakan ruang merokok yang layak. Tidak semua stasiun yang ada di Jakarta ini menyediakan ruang merokok. Kawasan khusus merokok tentu sudah dikaji secara mendalam. Tujuannya, hak masing-masing kubu bisa terpenuhi. Pemenuhan hak ini yang juga luput dalam kampanye gerakan anti tembakau yang rutin digelar tiap tanggal 31 Mei. Kampanye yang awal mulanya sebatas mengingatkan masyarakat akan bahaya merokok bagi kesehatan, kini justru meluas menjadi gerakan anti tembakau. Jangan hanya direduksi kepada masalah kesehatan. Meskipun pada aspek-aspek dan batas-batas tertentu, kita setuju anak kecil tidak merokok. Misalnya kita setuju juga ada ruang untuk para perokok dan ada ruang yang bebas rokok. Hampir 70 persen industri asil tembakau ini yang menikmati pemerintah. Mahlimaan negara yang tinggi dari sektor pengolahan tembakau adalah indikasi betapa besar jasa tembakau bagi negeri ini. Lantas pertanyaannya, mengapa justru pemerintah seolah tidak peduli? Tim Liputan MNC Media melaporkan. Selain menjadi makanan hewan ternak, rumput teki memiliki khasiat untuk mengatasi siklus datang bulan wanita. Seputar Indonesia, segera kembali untuk Anda. Terima kasih telah menonton!